Satu RM saja, nggak mau bayar Aduh, dapat ice cream gratis Aku mau ke Bukit Bintang pakai bus Kemarin sudah pakai Rapid KL, sudah pakai MRT, sudah pakai Monorail Hari ini mau nyobain pakai bus Go KL Tapi untuk turis, itu sekarang sudah tidak free atau tidak gratis lagi Kalau dulu masih free atau gratis Ini sekarang kayaknya bayar satu RM gitu ya Boleh pakai visa atau mastercard ya Baik sisi atau debit Nih, bus Go KL Ini katanya masih free kalau untuk orang lokal Kalau untuk orang asing kayaknya mesti bayar deh Ini boleh membawa kalian sampai ke Bukit Bintang Go KL 1, Bukit Bintang Yuk, naik yuk Nih, kalian baca ya, ke Bukit Bintang, KL Sisi Dulu free, sekarang tidak free gitu loh Eh, kita coba saja, nanti aku update ya, free atau nggak ya Oh iya, satu RM guys Satu RM Iya oke, suksesful Boleh pakai debit card, kredit card, ada logo bisa, mastercard Sebentar lagi jalan ya Panas Keren, elektrik ya, nggak ada suara loh Wah, lu sebuah banget ya Tiba-tiba di belakang ada yang nyelonong gitu Ternyata bus Go KL Dulu aku pernah naik ini ke free Tapi lama banget sudah Karena yang terakhir-terakhir aku jarang pakai transportasi umum ya Kalau di sini Nge-grab saja, karena waktunya terbatas Pusing-pusing Bukit Bintang, KL Sisi Yang murce alias murah Dan tarifnya itu, aduh Tarifnya itu flat ya Dimanapun kalian turun Dimanapun kalian naik, tetap satu RM Seringgit itu berapa debit rupiah 3.530 sen Brunei Murah banget, masih kurang-murah lagi Jalan kaki Depan sini tuh area tawaf Bukit Bintang Jam segini loh, sudah banyak orang kan setap tawaf Ya Allah Manusia-manusia dari berbagai antara bangsa Depan lagi kan? Iya Hah? Ternyata Gak sampai di MRT Hanya diturunkan di sini Oh ini bus hop on hop guys Ini bus yang keliling-keliling ini loh Tapi tiketnya berapa ya, aku lupa ya Aku pernah naik ini Jadi kalian selayaknya turis Duduknya di atas, bepanas Ya Allah, roti kebab tuh kayak gini ya Jumbruk, ini kayak kelambi, kelumbruan Jam berapa ini? 10.30 loh Orang tawaf sudah Banyak banget ya Sudah start ya Ini 24 jam kali orang tawaf nih di sini Enak kalai, bau kopi ya Allah Belum mau pijit kaki, refleksi di tempat biasa Didekat dari Apa aja nge? A night market Apa? Alor Alor night market sana ya Disana ada tempat langganan untuk pijit kaki Tuh lalit Ada pembagian ice cream free Berebut nih orang Free 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 Iya Walls Ada varian baru apa ya? Kesukaan kanak-kanak Free walls ice cream Cimana ya tutorialnya Untuk mendapatkan free ice cream Jadi aku mau dapat ice cream gratisan Hai Ya And just use this And then you'll pack at least 5 almond Ya okay Just take one You can use one of them Oh okay And then? And then just pick an almond Oh okay At least 5 almond 5 almond? Ya One Two Three Four Five Ya Let's see Then after that You can post her Instagram story My Instagram Jadi terus Mention di story ya Mention walls Malaysia Untuk mendapatkan Satu ice cream free Oke 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 Dapat ice cream gratis Pagi-pagi panas-panas di Bukit Bintang Dapat ice cream gratis Dapat ice cream gratis Ini yang terbaru kayaknya Honey butter almond ya Disini ya Di Bukit Bintang Ini biasanya kan kawasan laluan pejalan kaki Hari ini dipakai untuk pembagian ice cream gratis Dari Dari Walsh Malaysia Ini kayaknya baru launching deh guys Almond madu Iya Honey Honey butter Almond Almond lagi ya Lumayan Sibuya crossing versi Kuala Lumpur Malaysia Bukit Bintang Jeng-jeng-jeng Kalau kalian pernah ke Jepan Sibuya crossing adalah salah satu Tourist attraction yang sangat viral Padahal ya cuman orangnya berang Tapi aduh Wess Wakeh yang mengabadikan Wakeh yang buat video disana Guys Ini pas ngam-ngam aku Lewat atau melintas di kawasan Jalan Alor Bukit Bintang Aku kasih lihat Nasi lemak yang satunya Selain yang aku makan tadi Yang menjadi favorite aku juga ya Jadi di depan sini Di seberang dari Stasiun MRT Bukit Bintang Itu ada nasi lemak Alor Corner Ini start buka Kurang lebih di pukul 6 Itu rame nya Antrian sampai disini Aku pernah Buat videonya Kalian cari di bawah Jadi ini suggestion yang lain Selain Kak Cuk yang Kita makan tadi ya Selain Wanjo juga Aku ada beberapa kali Bikin video dengan Different nasi lemak ya Sudah kan habis Kalau jam segini ya Ini sudah pukul 10.30 Nah di depan sana tuh Ada Mooncake Yang pernah aku review juga Wah Wess Kena di pihak nih Lihat Sudah kan habis ya Nasi lemak Alor Corner Antriannya kayak gitu tuh Sudah habis Tinggal sedikit Sudah habis Tinggal sedikit Ini kue hapa ya Aku cari kusoy Kusoy tak ada Tak ada kusoy Ini katanya enak nih Minuman ini Minuman ya Teh tarik ais Satu Habis Oh tak 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 Teh olimo Teh ais Tidak habis Habis sudah Itu katanya enak Ada yang bagitau Kenapa itu hari gak cobain Ya mau aku cobain Sudah habis Tuh aku pernah antri Itu ya Allah Sampai di ujung sana juga Kalau sore Tapi ini antri nya Sudah agak sedikit Habis ya Karena Keviralannya Sudah ya Sudah Masa-masa kemarin Tapi gak tau nanti ya Moon Chinese Oh mau buka lagi disini Moon Chinese Dessert This is Halal ya Ini apa Oh yang terbaru ini ya Glutinous Rice cake Oh terbaru Oh alah Ada varian baru lagi Harus cobain Ini Sebentar lagi Pasti viral Anas Walau lumpur Warna sih Menyangat Anas banget Musangking Musangking Sudah kan habis musim ini ya Pahang Pineng Sudah kan habis Gitu Ini yang sudah berbuka 75 Satu kilo 58 68 Ada Ais krim Musangking juga Wow Ebisi kacang Jalan alor ya ini Kalau sore Wah rame Guys Terus gak kena di piak Disini kalau sore Beuh Wes aku ngomong Cuma satu kata Beuh Kalian jalan saja jam Beuh Tapi banyak yang Non ya Non halal ya Ya ada sebagian Beberapa kede yang halal Tapi kebanyakan non Biasanya pulang sih Cuma jalan-jalan Makan durian musangking Ini Ini 45 Ini cuman Ini yang sebelah sini Lo boleh lah Nanti ya Mau pijit dulu Ada rambutan Eh Terus ada yang sudah berbuka Eh 20 20 25 15 Boleh nih yang 20 Nanti Wow Ini apa Musangking Musangking Oh yang yang atas ini Blacktown Murah Blacktown kah Blacktown Oke mau coba Satu Satu ya Oke Sini saja Padahal mau pijit kaki Mau pijit kaki Mampir lah Nampak musangking lah Nampir disini Langsung buka saja Yang sudah bawa ini saja Karena memang Gak ada rasa mau makan banyak itu Kunginnya merona Gak boleh banyak-banyak sakit badan Kemarin sudah kelembuhan makan Ada pijit nasi sedikit Gak kecil Gak licak sih Kalau yang sudah berbuka gini Tapi lebih murah lah Ibuku menangis melihat ini Dia tuh seneng banget Bijinya Sauprit Dia lubukit banget Kemarin aku di Pineh Makan D20 KD10 Bijinya agak besar Tadi kalau misangking Tetap jadi durian favorit aku Selain Kalau si Cimel Tukannya udah merah Aku mau sangking sama blackthorn Kalau blackthorn tuh agak Sedikit pahit Agak sedikit kemerahan Daripada musangking Sedikit ya Nami Kalian harus cobain Duriannya hanya ada di Malaysia Musangking Si rajanya durian Ini di sepanjang ini Ini di sepanjang ini itu Kedai urut kaki Atau refleksi Bukan Bukan Macemnya itu hari Bukan situ Agak ke bawah deh Yang ini nih Ada Atas tadi ya Mana Mana saja papa Yang atas Ini Oh no video Baru lepas pijit Jadi malam ini tuh sebenernya aku sudah mau tidur Mau rehat Karena besok harus balik ke Brunei pagi Dipukul 9 harus ke airport Tapi Tiba-tiba Aku pengen ke Sogo Sekalian Semalam tuh ada yang berjual Kayak Indomie Di food truck Di depan dari hotel Tempat aku tinggal Jadi Kayaknya seru banget sih ya Kalau di luar negeri gitu Makan Indomie Iya jadi makan free ya Ada kawinan di hotel Jadi ruangnya buang banget Ya Allah Lihat Teriak sekali Oh belum gak Biasanya Indomie nya disitu Ternyata yang kawinan tadi itu anak chef Dari hotel ini Jadi kawinan disini Berarti yang masak bapaknya ya Yang masak bapaknya Bapaknya masak untuk anaknya Anaknya kawin Semalam tuh disini Tapi kayaknya malam ini gak ada Karena kan malam ini ada kawinan ya Ya judulnya berganti nih ya Semalam tuh aku ada nampak disini Kayaknya gak boleh deh Karena ada kawinan kan Jadi Yang jualan disini dilarang Video terakhir video terakhir Malam ini sebelum balik besok ya Selalunya jualannya disitu guys Aku nampak semalam tuh ada disitu Wah besok aku mau makan Indomie Siuk nih seronok nih Kalau makan Indomie di luar negeri ya kan Apalagi Malam-malam seperti ini Sambil nongkrong di tepi jalan Lihat orang lalu lalang Orang nyebrang Orang jalan kaki Ke MRT Eh MRT lagi Station Kereta api Itu kan siuk Eh gak ada zonk malam ini ya Cuma yang ada jualan Minuman yang disorong itu saja Ya Apa karena di hotel ini Ada kawinan atau apa Atau memang hari ini dia ngikutin Perbarisan Perbarisan foodtruck di Dimana Di Putrajaya guys Milik Aku yang hadap kesini Eh Iya kesini kah kesana Kesana ya Atau ke belakang es boe Aku juga bingung Tenang guys Kemarin ada yang bilang Oh berarti sayang banget Sekarang kak Ulan pasti Jarang banget bikin video tentang Malaysia Don't worry be happy Walaupun aku sudah jarang Untuk treatment di Pineng Ada lagi di tahun depan Di bulan March Ada Pet scan lagi Sama cek darah ya Follow up dokter lah ya Aku pasti akan masih sering kesini Karena memang Gak seberapa jauh Dari Brunei Dari Indonesia Terus Kuala Lumpur itu adalah Favorit orang Brunei Untuk Keluar negeri Karena Mereka kebanyakan Shoppingnya disini Kalau gak Singapur ya KL Tapi Bagi orang Brunei Yuk pak Kuala Lumpur adalah Tempat shopping Favorit pertama Eh kedua kali ya Selepas keke ya Jadi kalau cuti Kayak tiga hari Empat hari Pasti bus Terbang Kuala Lumpur Kadang ke keke Ke Singapur Biasa kayak gitu Orang Brunei itu ya Jadi ya Ulan ikut-ikutan lah ya Tugang ikut Yang penting gratis Menara Petronasnya Kok Macem bendera Indonesia Merah putih Ini cantik ya Kalau nya Disana ada Sate Kajang Haji Sanuri Tuh Menara Kembar Petronas Dia kembar guys Seayah Seibu tuh ya Kalau itu bukan Ulat bulu ya Itu bapaknya Ulat bulu Kenapa aku sebut Ulat bulu Kalian coba lihat Kalian lihat nih Di gambar sebelah Dia tuh macam Jalannya tuh Kayak ulat bulu gitu Bentukannya Jadi Aku dulu Nyebunya Sampai sekarang Kayak Jembatan Saloma ya Aku belum pernah sih Ke Jembatan Saloma guys Cantik ya Di Kampung Baru Jembatan Saloma Kalian datang Ini jalan-jalan malam Disini Sebenarnya Selalunya Dulu itu Kalau malam minggu gini Itu ada pasar malam Di Jalan Tar Tun Abdul Razak Aku ada Pernah bikin videonya Sudah Beberapa bulan yang lalu Sebenarnya Aku pengennya Hari ini tuh Mau ke sana lagi Cari Makanan-makanan Pasar malam Ala Malaysia Gitu Ternyata Gitu ada kan Karena ada Kasus Yang Opoyo Tanah Jerlus 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 ya Jerlus ya Jerlus atau tanah Jatuh Yang di area Sana Masjid India Jadi Pasar malam Jalan Tarnya Di Cucub Ini kawasan Sogo guys Tadi ada live musik Di petang Sehingga sebelum Maghrib ya Sekarang sudah Nggak ada Karena malam Tuh Ramai Tadi Yang di konkret Jatuh Karena di bawahnya Itu ada Macem kayak Pembentungan Atau Salirannya Dari Saluran-saluran Bukan saluran Pencernaan Saluran Perairan Ini Sogo Sogo Nggak tahu Apa yang akan Dibeli Lihat-lihat Saja Favoritnya Simba Mel Kalau dia Ngelihat Video ini Pasti Ya Gitu Ya Sike Mel Kembaran Mel Masih ada Mel Aku tadi Disini Sampai Sebelum Maghrib Sebelum Hujan Wow Ini yang live Passbooker Itu loh Guys Dulu Disini Kan ada Yang viral Ada live Music Yang Passbooker Dia bisa Kayak Trisuwaka Itu loh Macem Kayak Dimana Pendopo Lawas Ya Mungkin Trisuwaka Terinspirasi Dari sini Karena Ini memang Sudah Dari Lama Banget Aku Dari Tahun 12 Tahun Yang Lalu Sudah Ada Live Musik Disini Di Depan Dari Sogo Jadi Ini Kan Sogo Tadi Sore Banyak Banget Yang Duduk Disini Tapi Karena Ini Sudah Agak Sedikit Malam Jadi Sudah Berkurangan Back soundnya Cantik Suara Burung Burung Berkicau Disitu Bagi Tabersanya Pada Rumput Yang Bergoyang Emang Rumput Kalau Ditanya Boleh Jawab Apa Ya Makin Ate Lagu Itu Ya Tadi Sebelum Maghrib Tiba 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 Hujannya Turun Berus 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 Gitu Pada Lari Berhamburan Termasuk Bulan Tapi Aku Tadi Tadi Tidak Bawa Kamera Jadi Tidak Buat Recording Tadi Lari Berhamburan Aku Terus Pulang Karena Hotelku Tidak Seberapa Jauh Mungkin Kurang Lebih 300 Meteran 500 Meteran Menuju Ke Arah Sebelah Sana Sampai sudah Mau balik Karena Besok Harus Bangun Mandi Berehat Packing Walaupun Tidak banyak Baju Tidak ada Yang Kup Beli Juga Beli Nastaf Saja Kemarin Aku Biasanya Ke Masjid India Biasanya Cari Tudung Lihat Lihat Tapi Yang Kali Ini Aku Tidak Kesana Coba Kalian Komen Di bawah Bagaimana Keadaan Masjid India Perhari Ini 31 Ogos Yang Ada Kesana Atau Ada Info Disana Karena Ada Sedikit Rasa Ketakutan Walaupun Kematian Sudah Takdir Tapi Kita Harus Hindari Teman Teman Seperti Itu Karena Memang Di Area Sarai Agak Sedikit Ya Kayak Red Area Untuk Masa Ini Red Area Bukan Karena Area Tempatnya Masuk Kemarin Itu Kan Jadi Harus Was Harus Hati Hati Nah Ya Dingin Nya Angin Malam Ini Membawa Diriku Pulang Ke Hotel Untuk Berehat Karena Besok Balik Terasat Kehempasnya Kewanitaanku Ini Eh Apa Pindah Itu Tuyo Kayak ini Ada Terturun Gitu Macem Takut Ya Ada Pake Skuter Nakal Banget Sampai Sampai Sampai